Presiden Jokowi secara resmi meluncurkan Golden Visa tujuannya untuk memudahkan warga asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia Lalu, apa itu Golden Visa? Dan apakah Golden Visa manjur menarik investasi ke Indonesia? Jendela Data, untuk Anda Presiden Jokowi Dodo memberikan fasilitas Golden Visa kepada pelatih tim nasional Indonesia Shin Taeyong sesaat setelah fasilitas tersebut diluncurkan pada Kamis 25 Juli 2024 Lantas, apa itu Golden Visa? Golden Visa merupakan layanan yang bisa memberikan izin tinggal bagi warga negara asing dalam waktu 5-10 tahun dengan syarat berinvestasi di Indonesia dengan jumlah yang ditentukan Pemilik Golden Visa dapat memperoleh sejumlah manfaat eksklusif dan berbeda dari para pemegang visa pada umumnya Salah satu isu yang disoroti adalah persyaratan nilai investasi yang harus dipenuhi untuk memperoleh Golden Visa Syaratnya yakni memenuhi komitmen investasi minimal 5,3 miliar rupiah sampai dengan 760 miliar rupiah disesuaikan dengan kategori investor Syarat kedua yakni melengkapi dokumen seperti paspor, bukti jaminan keimigrasian, dan bukti memiliki cukup biaya hidup Fasilitas Golden Visa diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Indonesia seperti meningkatkan pendapatan negara menjadi magnet bagi para investor berkualitas serta dapat meningkatkan citra serta reputasi Indonesia di dunia internasional Presiden Joko Widodo mengakui saat ini sudah ada 300 warga negara asing yang mendaftar untuk mendapatkan Golden Visa Pemerintah sendiri menargetkan sebanyak seribu penerima Golden Visa pada 2024 Kebijakan pemerintah menerbitkan Golden Visa perlu diapresiasi sebagai salah satu upaya menarik investasi asing masuk ke Indonesia Namun upaya ini juga perlu disikapi dengan hati-hati dan bijaksana agar nantinya tidak menjadi bumerang untuk Indonesia Saya Gudet Adisuryo dan tim Lidbang Media Indonesia pamit untuk diri Tetap saktikan program jendela data atau jendela hanya di Youtube Media Indonesia Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.